Intro Halo 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 sobat sobatku dimanapun kalian berada Jumpa lagi di nanonet channel Seperti biasa di video kali ini akan kita saksikan cuplikan video menarik Tentang reaksi para youtuber luar negeri yang mereaksi cover lagu musisi-musisi tanah air Dan khusus untuk video kali ini kita akan saksikan reaksi video cakrakan Yang berjudul Tinesi Weski yang direaj oleh beberapa youtubers luar negeri dari berbagai negara Kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia karena selain diberikan tanah yang subur hasil bumi melimpah Tapi juga musisi-musisi berbakat di tanah air Salah satunya adalah cakrakan Siapa yang tak kenal cakrakan? Gokil keren, dia kemarin itu youtuber dunia itu abis mere-react dia loh Lo kaget gak si cek dengan, maksud gue Youtuber dunia yang udah jutaan subscriber itu pada mere-react lagu, lo cover lagu siapa sih gak masalah? Gue nge-cover lagunya, Tennessee Whiskey Tennessee Whiskey Jadi sebenernya gue juga gak tau ya Gak expectin gue Dan gak, karena waktu itu memang gue ada proyek dengan roommate proyek Temen-temen aja itu iseng lagu apa, yaitu gue pilih Tennessee Whiskey Karena memang gue suka lagu bus, dan agak-agak gitu gitu Dan ternyata responnya Baru kemarin-kemarin tiba-tiba jadi, yang namanya kadang kalau kita kan yang namanya di dunia maya kita misteri ya Kadang tiba-tiba meledak, kadang tiba-tiba ada yang lihat, ada yang react gitu Cuma, gue gak expect sama sekali, udah lama, udah setahun Oh setahun tadi, baru rewonyah kemarin-kemarin Makanya, kan gue kaget tuh di vlog gue, kok tiba-tiba rame yang komen ternyata Gue cek kan Youtube, dan ternyata lo di, itu banyak banget yang react lo, dan itu youtuber-youtuber dunia Terus lo react juga jadinya Jadi makanya gue langsung pengen, karena cakar kan temen gue Kalau gue sih bilang temen, tapi dia gak Itu loh banget sih, kalau gue Dia sebenernya penyayi juga guys, dia penyayi juga Ah, parah banget sih Astaghfirullahaladzim, jangan bahas gue cek Udah, jadi maksud gue, gini Cakra, lo expect gak sih kalau lo tuh udah go internasional Bagi gue itu, lo udah go internasional, karena kan itu banyak di react sama bule-bule Youtuber-youtuber juga jutaan Benernya kalau gue sih, kalau ya, go internasional itu kan agak sedikit Berat Gak berat, tapi, ya, dalam segini Dalam segi apa dulu nih, gitu kan Kalau, kalau bilang, kalau karir go internasional, ya sekarang Malaysia pun bisa go internasional Oh iya, iya, iya Dan gue, istilahnya di Malaysia dari udah, 2014 Cuman, cakup, apa, ee... Cakupannya mungkin, kembali-kembali nanti yang react tuh, kebanyakan kan orang bule Dan sekalanya bule, dan segala macem lah Pokoknya bule, dan apa-apa yang dibayakan Cuman, kalau gue sendiri, gue orangnya, ya gue memang bersyukur kalau ada yang ngapresiat ya Gue bersyukur gitu, meskipun, kadang ada aja yang, oh jangan over proud Mereka itu ngerieh karena cari viewers ya, gak ngejari masalah Nah, itu pendapat Kadang, gue kurang mengerti itu, kadang, ee... Gak semuanya netizen Indonesia Gak ada beberapa netizen Indonesia tuh, justru Orang, ee... Dikenal dengan hal positif di luar tuh Kayak, seolah, oh lu jangan berlebihan, dia akan mencari viewers, sebagainya gitu kan Sedangkan, yang, iya gimana, ee... Karena, ee... Di Indonesia, justru yang dielulukan Yang, yang lagi digandru, diomongkan tuh, kadang hal-hal yang gak penting Gak penting Asli, emang, kalo di kita tuh gue bingung nih Viral itu bukan karena prestasi kebanyakan Karena masalah, capek tau gak sih? Tapi lo, ngerasa kayak, dihargain gak sih? Di-react dan mereka, ya lho, gue liat Ekspresi mereka, sampe kayak speechless, kayak... Meeting gak sih? Oh, iya... Gue sih, ee... Maksudnya, ya gue mah cukup bersyukur Terus, karena, ya gue... Gini, di vlog lo aja nih yang ngomong Gue sempet di wawancara, ada beberapa majalah di UK Gara-gara aja Dan gue gak pernah ngomong Eee... Terus, insya Allah kalo jadi Eee... Gue jadi, nanti... Kalo jadi nih ya Bismillah, Bismillah Kan, berencana Kan, berencana Itu pun yang... Sponsornya orang sana Jadi gue mempunyai di... Berlin, di Amsterdam, di Den Haag, di Paris, sama di London Tapi itu, menurutnya kapan? Eee... Kalo... Semoga pandeminya agak... Selesai, udah agak turun Rencananya sih, kata mereka Mereka inginnya tuh sekitar Juli, Agus Amin, amin, amin Pas summer Amin, amin Sumpah, 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 semoga Semoga, semoga Semoga, semoga Terang ke sana, Kak Ya, kita lah bisa Jangan yang anjana Gila gua Ntar gua gak bisa kayak sini lagi Kak, kalau dimana Bono-bono dibaca Terus ada juga Eee... Salah satu penyanyi dari luar Yang ngajak gua collab Eee... Eee... Kan kalo... Eee... Dari Malaysia Eee... Jadi... Eee... Maksudnya itu hal-hal positif Yang gua patut bangga Dengan diri gua Dan... Eee... Gua senang ada teman-teman Atau Cakra Olic Yang selalu support gua Dengan karya-karya positif gua Jadi... Ya, terima kasih buat semuanya Yang selalu mendukung saya Hatu Rumun Hatu Rumun Jadi Cakra ini selalu muncul Dengan prestasi guys Maka dengan sensasi Atau ya Berita-berita Enggak penting Dan gua gak pernah ya Dengar dia muncul Dengan berita yang gak penting Jadi orang itu Makanya gua tuh sangat Keraset sama... Musisi Yang berkak Maksudnya gini Dia muncul karena karya Dia hadir karena karya Bukan karena berita-berita Makanya gua Keren-keren Keren-keren Laksudnya gua mau muncul gara-keren Keren-keren 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 Terima kasih telah menonton!